Intro Iya, shalom saudara Kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini Saya percaya kita semua baik dan sehat Dalam pemeliharaan Tuhan Abahkan apapun keadaan kita hari ini Biarlah kita mau tetap bersyukur Sebab dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita Jangan pernah menyerah apapun keadaan kita Kita mau terus berkata Tuhan itu baik Hari-hari ini biar kita semakin memantapkan hati dan iman kita Hanya kepada Tuhan Sebab dialah Tuhan yang menyertai dan memberkati kita Mari kita satukan hati kita berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan Engkau yang terus menjagai kami Menyertai kami bahkan memberkati kami Kami ada sebagaimana kami ada semuanya anugerah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami Bahkan apapun keadaan di sekeliling kami hari-hari ini Sesuatu yang mungkin coba menggoyakan iman kami Keadaan kehidupan, keadaan keuangan, sakit penyakit atau masalah apapun Kami mau tetap kuat berdiri di dalam Tuhan Karena kami percaya Engkau yang selalu setia menopang kami dengan kebenaran firmanmu Bapak Terima kasih Tuhan Karena itu malam hari ini kami menyatakan iman kami di hadapan Tuhan Lewat pujian penyembahan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami kuat karena-Mu Kami kuat karena hadirat-Mu Kami kuat karena kau menopang kami Ini penyembahan kami Ini penyembahan kami Yang kami bawa bagimu Ku kan berdiri Di tengah badai Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus selalu menopang Ku kan bertahan Ku kan bertahan Dalam tekanan Dalam tekanan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak tergoyahkan Ku Tak tergoyahkan Karena Yesus Selalu Selalu Meropang Hidupku Angkat imanmu Angkat hatimu Katakan di hadapan Tuhan Ku kan berdiri Di tengah badai Dengan kekuatan Yang kau berikan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Tuhan Amin Amin Karena Yesus Selalu Meropang Ku kan bertahan Dalam tekanan Dalam tekanan Dalam tekanan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Tak tergoyahkan Tak tergoyahkan Karena Yesus Selalu Selalu Tergoyahkan Yang kau berikan Tuhan Yang kau berikan Yang kau berikan Amin Amin Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Karena Yesus Selalu Meropang Ku kan bertahan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Dalam tekanan Dengan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Tak tergoyahkan Karena Yesus Selalu Meropang Hidupku Kami percaya Kau menopang Kau menopang Kami Dengan Kesetiaanmu Tuhan Kau kuatkan kami Apapun keadaanmu Malam hari ini Jangan pernah Menyerah Saudara Tuhan sedang Membentuk hidupmu Dia tidak akan Pernah meninggalkan Kita bertahan Berdiri Tidak tergoyahkan Sebab Tuhan Yang menopang kita Dengan kekuatan Kuasa dan Kasihnya Dia setia Dan tidak akan Pernah melepaskan Tanganmu Ketika engkau Goya Karena itu Lebih lagi Biar katakan Pujian ini Dengan iman Yang sungguh kepada Tuhan Engkau yang sedang Lemah hari ini Yang sedang Merasa tidak Ada jalan keluar Dengan iman Katakan Ku kan berdiri Di tengah badai Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanmu Ku kan bertahan Karena Yesus Karena Yesus Yang selalu setia Menopang kita Katakan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak terkohiakan Karena Yesus Karena Yesus Sekali lagi Dengan lebih sungguh Saudara Dengan iman Katakan Ku kan berdiri Ku kan berdiri Di tengah badai Dengan kekuatan Yang kau berikan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu Ku kan bertahan Ku kan bertahan Dalam kekuatan Dalam kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak tergoyahkan Tuhan Karena Yesus Selalu Menopang kami Dengan setia, Tuhan Hidupku kau selalu menopang Kau selalu menopang Memberi kekuatan Terima kasih Tuhan Saat kami memandang wajahmu Kami mendapatkan kekuatan yang baru Saat kami mencari pertolonganmu Tuhan Kami datang di kakimu tersungkut Melihat kepadamu sang kuasa itu Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan Dari tempat yang maha tinggi Tuhan Karena itu hari ini kami angkat iman kami Kupandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang dari Tuhan Peganglah tangan kami Tuhan amin Jangan lepaskan Kaulah harapan Kaulah harapan Dalam hidupku Tuhan Ku pandang Ku pandang wajahmu Dan berseru 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 Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku datang dari Peganglah tanganku Yes Lord Jesus Jangan lepaskan kami Tuhan Amin Dalam hidupku Kau sumber pengharapan Kau sumber pertolongan Mari pandang wajah Tuhan sodara Engkau yang sedang adalah pergumulan yang berat datang kepada Tuhan Pandang wajah Yesus Engkau akan menemukan kekuatan Engkau akan menemukan kekuatan di hadapan hadiratnya Kuasa yang tidak terbatas Sanggup memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap tantangan dan badai persoalan dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih Tuhan Lebih lagi sambil angkat tangan Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku datang dari Peganglah tanganku Tuhan Tanganku Lepaskan Tuhan Jangan lepaskan Jangan engkau lepaskan Tuhan Amin, amin, amin Kaulah harapan dalam hidupku Jangan pernah menyerah di dalam hidup kita Karena kita punya Tuhan yang besar Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Dia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang di luar dugaan kita Dia yang sanggup melakukan lebih besar dari yang kita minta dan kita doakan Karena dia Tuhan yang berkuasa dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Katakan ku terima sekarang Amin, amin Kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar Dengan iman lebih lagi Saudara katakan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasa Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan 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 Lebih lagi saudaramu Angkat hati dan imanmu di hadapan Tuhan Punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Iman ku bersepakat Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan Kemenangan Engkau yang membutuhkan Kemenangan iman Lebih lagi Katakan dengan iman Dan keyakinan Yes Kami punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup Menggenapi Mengenai Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Ameh Kemenangan 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 Dari-Mu Kami terima Kemenangan Kami terima Kesembuhan Kami terima pemulihan Sekau Tuhan yang melakukan Kami kalahkan segala benteng-benteng iblis Kami robohkan segala tembok-tembok yang dibangun oleh iblis dalam hidup kami Tembok ketakutan, tembok intimidasi Kami perkatakan kami punya Tuhan yang besar Yang sanggup menyembuhkan kami Yang sanggup memulihkan kami Yang sanggup melepaskan kami dari keterikatan-keterikatan Dengan iman kami deklar malam hari ini Aku punya Tuhan yang besar Lebih lagi Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji Dan sanggup mengenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Tuhan Kemenangan darimu Dengan iman kami terima kemenangan Dengan iman kami terima kesembuhan Dengan iman kami terima pemulihan Firmanmulah yang membuat iman kami bangkit Tuhan Karena iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Allah Karena itu malam hari ini Kami rindu mendengarkan firmanmu Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sampaikan isi hatimu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Ya baik saudara kita akan melanjutkan Pembacaan firman Tuhan malam hari ini Namun sebelumnya saya akan bacakan Satu kesaksian Agar Iman kita semakin dikuatkan Dan hidup kita semakin Dipulihkan lewat semua kesaksian yang kita dengar Shalom Bu Pendeta Debbie Basjir Puji Tuhan Kerinduan saya untuk memberikan kesaksian Dapat terwujud Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Saya dapat menemukan channel ibu Saya percaya ini bukan suatu kebetulan Tapi ini adalah cara Tuhan untuk merubah Dan mengasihi saya Amin Kurang lebih satu tahun Saya mengikuti mesbah doa Dan juga mesbah syukur Dan puji Tuhan Sampai saat ini Tidak pernah terlewati Ya Pada awal saya menemukan channel ibu pendeta Debbie Saya langsung tertarik untuk mengikuti Dan saya penasaran Untuk mendengarkan semua kotba-kotba ibu yang lain Saya mengikuti sendiri di kamar bu Pakai hp saya Awalnya saya mengajak suami untuk ikut mendengar Tapi suami lebih senang mendengar channel YouTube yang dia senangi Jadi intinya suaminya tidak mau saudara diajak ikut Suatu saat pada saat saya sedang mesbah doa Saya sengaja Mengeraskan volumenya Dengan harapan Agar suami saya mendengar Dan dia tergerak untuk ikut mesbah doa Tapi malah sebaliknya Suami saya malah marah kepada saya Sambil berteriak Kecilkan Saya ini juga Kata suami saya kecilkan Karena saya ini juga lagi dengar YouTube Kata suami saya Saat itu bu Hati saya sangat sedih Saya menangis Dan saya berdoa dalam hati Saya bilang Oh Tuhan Jama hati suami hamba Tapi Saya tidak berhenti bu Setiap malam Setiap pagi Saya terus mengikuti mesbah doa Dan mesbah syukur Walaupun hp harus saya kecilkan Supaya suami saya tidak marah Dan saya terus berdoa Tuhan Buat suami saya Dijama oleh Tuhan Dan mau ikut bersama Suatu saat Saya merasa kurang enak badan Waktu itu Covid di kota Palu Sangat tinggi Suami saya panik bu Tapi saya rasa Biasa-biasa saja Karena saya selalu mengikuti Kotba Ibu Debbie Yang selalu mengatakan Bahwa hidup dan mati kita Itu Tuhan yang tentukan Ya bukan Covid ya Kalau belum waktunya Kita mati Ya kita tidak akan mati Suami saya datang Dan melihat saya Lagi tiduran di kamar Sambil mendengarkan terus Kotba-kotba Ibu Karena saya merasa dikuatkan Suami saya berkata kepada saya Jangan terlalu banyak dengarin itu Kotba-kotba Ibu Debbie Istirahat saja Saya hanya diam Dan saya terus memutar Sampai bahkan kadang-kadang Saya ketiduran Karena saya merasa Bahwa saya dikuatkan Dengan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Yang Ibu sampaikan Dan saya terus berdoa Buat suami saya Bu Singkat cerita Pada suatu saat Semisbah doa Tiba-tiba suami saya diam Dia tidak main HP Dan dia mengikuti Mesbah doa Walau kelihatannya Masih curi Dan gengsi-gengsi Awalnya saya hanya diam Awalnya Dia hanya diam mendengar Tidak mau ikut penyembahan Dan nyanyi Tapi Saya sudah sangat bersyukur Suami saya Sudah mau ikut Mesbah doa Pelan-pelan Saya mengatakan Ayo Pak Nyanyi Karena penyembahan itu Penting Agar kita bisa masuk Dalam hadirat Tuhan Dan mempersiapkan Hati kita Untuk mengerti Firman Tuhan Dan akhirnya Suami saya Mulai ikut penyembahan Dan puji Tuhan Bu Sampai hari ini Kami tidak pernah Absen untuk Ikut mesbah doa Puji Tuhan Kalaupun kami Sedang ada di luar kota Atau di dalam perjalanan Kami tetap mendengarkan Lewat HP Puji Tuhan Puji Tuhan Bu Pendeta Saya dan suami Benar-benar Diubahkan Tuhan Banyak hal-hal Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan dulu Ya Kepaitan Cepat marah Ya Dalam hal mengampuni Bahkan mendoakan musuh Dan lain-lain Kami sangat-sangat Diubahkan Kami terus berusaha Untuk mengejar Hidup di dalam Perkenanan Tuhan Banyak hal yang kami Tidak mengerti Sekarang kami jadi Mengerti tentang Firman Tuhan Saya mau katakan Kepada Ibu Otak kami Benar-benar Dicuci Ibu Saya sepakat Dengan kesaksian Beberapa hari yang lalu Karena kami Benar-benar Mengalaminya Kami baru Mengerti Apa itu yang dikatakan Lapar dan haus Akan firman Tuhan Bagaimana Hidup bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Ya Dan puji Tuhan Ibu pendeta Setelah suami saya Sudah ikut Mesbah doa Karena senangnya Bu Saya langsung Membeli TV Yang bisa langsung Tersambung ke Youtube Karena sebelumnya TV kami Masih TV yang lama Sekarang kami Tidak mendengarkan Lewat HP lagi Tapi sudah pakai TV Puji Tuhan Lebih besar Untuk Sunday online pun Kami terus mengikuti Walaupun kami sudah Mengikuti ibadah Di gereja kami Dan sampai saat ini Saya terus membagikan Mesbah doa Mesbah syukur Dan semua kotba-kotba Ibu Kepada saudara-saudara Teman Saya dimanapun Berada Bahkan di kampung saya pun Mereka rajin Mengikuti Mesbah doa Ibu Ya bahkan Ada beberapa yang Komen di FB saya Ketika melihat foto-foto Pelayanan Ibu Ada yang komen Kapan juga ya Ibu Debbie Datang pelayanan Di kampung kita Saya menjawab Kita berdoa Kalau Tuhan yang Menggerakan Tidak ada yang Mustahil Amin Sekali lagi Terima kasih Kepada Tuhan Yesus Terima kasih Kepada Ibu Pendeta Juga Pak Daniel Anak-anak Dan semua tim Yang terlibat Kami terus berdoa Tuhan memberikan Kesehatan Supaya selalu Mesbah ini Akan terus ada Sebab banyak Jiwa-jiwa yang Rindu mendengarkan Pengajaran-pengajaran Ibu Sehingga Banyak jiwa-jiwa Yang akan Diselamatkan Tuhan kiranya Memberkati selalu Ibu bersama Keluarga Sebenarnya Masih banyak sekali Pengalaman Pengalaman Iman Yang telah Setelah Saya menemukan Channel Ibu Terima kasih Ibu sudah Datang untuk Menjadi berkat juga Di Kota Palu Bahkan Bukan hanya Di gereja-gereja Tapi menyempatkan Diri dalam Pelayanan Di LPP Perempuan Maaf Kalau kesaksian Ini panjang Terima kasih Buat Ibu Susi Yang ada di Kota Palu Ya puji Tuhan Saudara Saya mendengar Kesaksian Ya dari Ibu Lalu saya suruh Ibu Susi Untuk menulis Kesaksiannya Agar bisa dibacakan Ya jadi Awalnya Ibu mendengarkan Sendiri Ya bahkan Sudah Ya sekarang Sudah 50 tahun Menjadi Kristen Ya dan dari Pemuda sudah Melayani Tuhan Bahkan kemudian Jadi pengurus Dan juga Jadi majelis Tapi betul-betul Baru mengenal Kebenaran firman Tuhan Dan taat mengerti Firman Tuhan Yang sesungguhnya Ya puji Tuhan Setelah mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur Ya dan Sunday online Serta semua Kotbah-kotbah Dari Ibu Pendeta Sebetul-betul Hidup saya diubahkan Dan setiap hari Terus mengejar Perkenanan Tuhan Dan berusaha Untuk hidup Berdampak bagi sesama Amin Ibu Terima kasih ya Dan buat semua Saudara yang Masih bergumul Dengan suami Yang belum mau Berdoa Tetaplah percaya Bahwa ada waktu Tuhan Asal Ibu-ibu Terus mendoakan Jangan marah Ketika suami Ya melarang Atau Meneriaki kita Ya seperti Kesaksian dari Ibu Susi Ya tadinya juga Suaminya tidak mau Bahkan teriak Suruh kecilkan Ya Tapi ya Ada Tuhan Punya cara Selalu Untuk Ya mungkin Dia melihat Perubahan istrinya Yang Semakin hari Menjadi semakin Berkenan di hadapan Tuhan Akhirnya dia tertarik Untuk juga ikut Mesbah doa Saudara Saya mengucap syukur Ketika mendengar Banyak orang diubahkan Banyak rumah tangga Dipulihkan Banyak suami-suami Berbalik Karena hari-hari ini Saya juga mendapat Banyak WA Bukan hanya dari Ibu-ibu Tapi dari suami-suami Mereka berkata Bu Dulu saya itu Marah Kalau istri saya Nonton Mesbah doa Tapi setelah saya Mengikuti Puji Tuhan Hidup saya berubah Ada banyak Suami-suami Yang juga Terus ya Berkata Kami mau Terus Bu Untuk Mendengar Semua kebenaran Kebenaran Ibu sampaikan Karena itu Membawa hidup Kami semakin Diubahkan Saya melihat Saudara Bagi ibu-ibu Yang sedang bergumul Dengan suaminya Jangan menyerah Sebab Ada waktu Tuhan Saudara Dan itulah Yang menjadi kebahagiaan Buat saya Ketika Mendengar Ya banyak rumah tangga Yang dipulihkan Percayalah Itulah kerinduan Hati Tuhan Supaya hidup Rumah tangga Kita dipulihkan Anak-anak kita Dipulihkan Hanya itu Yang Tuhan Mau Saudara Ya karena itu Tetaplah percaya Tetaplah berharap Bahwa dia Tuhan yang sanggup Ya terima kasih ya Kepada Tuhan Dan roh kudus Yang selalu Mengurapi kita Semua Baik kita akan Terima kasih Ibu Susi Buat kesaksiannya Dari kota Palu Dan hari ini Kita akan sama-sama Meneruskan Pembacaan kita Saudara Kemarin kita Sudah Sampai di Maliaki Pasal yang ketiga Dimana disana Dikatakan Tuhan datang Untuk menghukum Dan dia akan Menjadi hakim Ya Siapakah yang dapat Tahan berdiri Ketika hari Kedatangan Tuhan Itu tiba Ya dan dia akan Menghakimi Kata firman Tuhan Ya aku akan Mendekati kamu Untuk menghakimi Dan akan segera Menjadi saksi Terhadap Tukang-tukang sihir Orang-orang bersinah Orang-orang yang Bersumpah Dusta Terhadap Orang-orang yang Menindas Orang upahan Janda Dan anak Piatu Ya yang Mendesak Kepada Kesamping Orang asing Dengan tidak Takut Kepadaku Firman Tuhan Semesta Alam Jadi yang akan Dihakimi oleh Tuhan adalah Ya mereka Yang Tukang-tukang sihir Hati-hati Saudara ya Jangan suka Berdukun-dukun Atau melakukan Hal-hal yang Yang seperti itu Ya praktek-praktek Perdukunan Orang-orang yang Bersinah Ya akan Dihakimi oleh Tuhan Yang berselingkuh Melakukan persinahan Kenajisan Percabulan Orang-orang yang Bersumpah Dusta Yang suka Berbohong Akan dihakimi Oleh Tuhan Bahkan terhadap Para penindas Orang upahan Ya kalau Saudara punya Karyawan Pembantu Atau apapun Jangan menahan Gaji orang upahan Saudara Ya karena itu Adalah hak mereka Kita harus membayar Tepat pada waktunya Dan Jangan menahan Upah orang lain Karena Tuhan Tidak suka Dengan orang-orang Yang menahan Upah orang lain Saudara ya Juga ya Tuhan akan Menindas Tuhan akan Menghukum mereka Yang menindas Orang upahan Yang menindas Janda Dan juga orang-orang Anak yatim Piatu Ya yang mendesak Kesamping Orang asing Dengan tidak Takut Kepadaku Firman Tuhan Semesta alam Mari kita sungguh-sungguh Berdoa Supaya ketika Tuhan Datang kita Kedapatan berkenan Baik kita akan Melanjutkan sekarang Ya Maliaki Pasal yang ketiga Ayat yang keenam Judul perikopnya adalah Saudara bisa baca Di Alkitab Saudara Kita mengikuti Ini berurutan Ya jadi Saudara Yang baru mengikuti Mungkin Misbaduan tidak mengerti Setiap malam Kita baca ini Berurutan ya Jadi Maliaki tiga Sekarang Ayat yang keenam Judul perikopnya Disana adalah Pembayaran Persembahan Persepuluhan Menyenangkan hati Allah Ayat yang keenam Disana dikatakan Bahwa aku Tuhan Tidak berubah Dan kamu Bani Yaakub Tidak akan lenyap Ayat tujuh Disana dikatakan Saudara Sejak zaman Nenek moyangmu Kamu telah Menyimpang Dari ketetapanku Dan tidak Memeliharanya Kembalilah Kepadaku Maka aku akan Kembali Kepadamu Firman Tuhan Semesta alam Tetapi Kamu berkata Dengan cara Bagaimana Kami harus Kembali Saudara Tuhan ini Berkata Kepada bangsa Itu Sejak Zaman Nenek Moyangku Kamu itu Telah Menyimpang Dari Ketetapan Ketetapan Tuhan Mereka Tidak Memelihara Hukum Hukum Tuhan Jadi Tuhan Berkata Kepada Mereka Kembalilah Kepadaku Maka Aku akan Kembali Kepadamu Firman Tuhan Semesta alam Bagaimana Supaya Kita menerima Perkenanan Tuhan Dan mengalami Berkat-berkat Tuhan Dalam hidup Kita Hanya Sejauh Pertobatan Kita Kembalilah Kepada Tuhan Ya Saudara Kesabaran Tuhan Itu Kelihatannya Tidak Pernah Habis Dan Memang Tidak Pernah Habis Bagi Manusia Hanya Ketika Kita Mau Kembali Kepada Tuhan Saudara Sepanjang Sejarah Umat Manusia Selalu Sejak Dari Pertama Penciptaan Sejarah Manusia Manusia Itu Tidak Taat Bahkan Selalu Memandang Rendah Hukum Hukum Tuhan Tetapi Tuhan Itu Selalu Mau Menerima Ketika Mereka Mau Kembali Sekalipun Demikian Bangsa Ini Disini Ya Mereka Berkata Bagaimana Cara Kami Harus Kembali Ya Banyak Orang Yang Tidak Pernah Menerima Pengampunan Bahkan Pemulihan Karena Memang Mereka Tidak Mau Mengakui Dosa Mereka Mereka Tidak Pura-pura Tidak Tau Kesalahan Mereka Mereka Tidak Mau Berpaling Kepada Allah Ya Mereka Bertanya Bagaimana Caranya Kami Kembali Ya Emang Apa Yang Sudah Kami Lakukan Memangnya Kami Dosa Apa Ada Orang Yang Berkata Begini Orang Kok Kotba Selalu Bertobat 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 Itu Cuma Cukup Satu Kali Saja Saya Mau Bilang Saudara Kita Ini Harus Bertobat Setiap Hari Dalam Hidup Kita Setiap Jam Setiap Menit Kenapa Karena Kita Selalu Bikin Kesalahan Ya Di dalam Pikiran Perkataan Dalam Sikap Hati Selalu Ada Kesalahan Yang Kita Buat Makanya Kita Harus Bertobat Setiap Waktu Kembali Kepada Tuhan Kalau Hati Artinya Kita Kembali Kepada Hukum Tuhan Kita Menghormati Tuhan Kalau Kita Melakukan Salah Cepat Kembali Kepada Tuhan Tuhan Berkata Kalau Engkau Kembali Kepadaku Maka Aku Akan Kembali Juga Kepadamu Ya Tetapi Banyak Orang Itu Pura-pura Enggak Tahu Mereka Bertanya Firman Berkata Tapi Kamu Berkata Dengan Cara Bagaimana Kami Harus Kembali Ya Ayat Yang Kedelapan Bolehkah Manusia Menipu Allah Ya Namun Kamu Menipu Aku Firman Tuhan Ya Bahkan Bangsa Ini Menipu Tuhan Melanggar Hukum Hukum Tuhan Ya Jangankan Manusia Tuhan Bisa Kita Tipu Ya Bolehkah Manusia Menipu Allah Namun Kamu Menipu Aku Tetapi Kamu Berkata Dengan Cara Bagaimana Kami Menipu Engkau Ya Mengenai Persembahan Persepuluhan Dan Persembahan Khusus Kata Firman Tuhan Ayat Yang Kesembilan Kamu Telah Kena Kutuk Tetapi Kamu Masih Menipu Aku Ya Kamu Seluruh Bangsa Ayat Yang Kesepuluh Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Itu Kedalam Rumah Perbendaraan Supaya Ada Persediaan Makanan Di Rumahku Dan Ujilah Aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah Aku Tidak Membukakan Dan Mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Bahkan Ayat Sebelas Aku Akan Menghardik Bagimu Belalang Pelahap Supaya Jangan Dihabiskannya Hasil Tanahmu Dan Supaya Jangan Pohon Anggur Di Padang Tidak Berbuah Bagimu Firman Tuhan Semesta Alam Ya Ayat Yang Kedua Belas Maka Segala Bangsa Akan Menyebut Kamu Berbahagia Sebab Kamu Ini Akan Menjadi Negeri Kesukaan Firman Tuhan Semesta Alam Ya Jadi Saudara Disini Kita Melihat Tuhan Berkata Orang Israel Kamu Itu Menipu Aku Jadi Pada Jaman Itu Ada Aturan Saudara Bahwa Orang Israel Diwajibkan Untuk Memberikan Persepuluhan Dari Hasil Panen Dan Dari Buah Dan Juga Ternak Mereka Dan Persepuluhan Ini Ditujukan Diberikan Kepada Suku Lewi Sebagai Imam Ingat Kemarin Saya Sudah Menerangkan Bangsa Israel Itu Semuanya Diberikan Tanah Saudara Mereka Boleh Bekerja Mereka Boleh Menanam Mereka Boleh Beterna Kecuali Lewi Suku Lewi Tidak Boleh Bekerja Karena Mereka Dipilih Sebagai Imam Nah Perpuluhan Sepersepuluh Dari Hasil Tanah Dari Suku Suku Yang Lain Itu Harus Dibawa Untuk Menghidupi Para Imam Imam Ini Hamba Tuhan Ini Agar Ada Persediaan Makanan Bagi Mereka Karena Mereka Tidak Bekerja Jadi Sudah Tugas Dari Kesebelah Suku Ini Yang Lain Untuk Memberi Makan Kepada Suku Lewi Persepuluhan Ini Diberikan Khusususnya Kepada Suku Lewi Untuk Mendukung Kehidupan Mereka Saudara Suku Lewi Selanjutnya Memberikan Persepuluhan Dari Persepuluhan Tersebut Untuk Menyokong Kehidupan Imam Imam Dari Sepersepuluh Yang Diterima Oleh Suku Lewi Diambil Sepersepuluh Diberikan Untuk Imam Imam Bagi Kehidupan Para Imam Orang Orang Israel Harus Membawa Persepuluhan Mereka Ke Yerusalem Dan Memberikan Dalam Bentuk Makanan Yang Disajikan Di Dalamnya Orang Orang Lewi Diundang Untuk Ikut Menikmati Kalau Yerusalem Terlalu Jauh Jaraknya Bagi Seseorang Untuk Membawa Persepuluhan Maka Orang Tersebut Bisa Membawa Persepuluhannya Ke Yerusalem Dalam Bentuk Uang Bentuk Uang Kalau Jaraknya Terlalu Jauh Setiap Tahun Yang Ketiga Persepuluhan Bisa Diberikan Di Daerah Setempat Dari Masing Masing Orang Tetapi Orangnya Harus Tetap Pergi Ke Yerusalem Untuk Beribadah Tetapi Persepuluhannya Bisa Diberikan Ke Daerah Yang Lain Tetapi Orangnya Harus Datang Tetap Ke Yerusalem Tapi Persepuluhannya Boleh Diberikan Ketempat Yang Lain Jadi Setiap Tahun Yang Ketiga Persepuluhan Bisa Diberikan Di Daerah Setempat Dimana Mereka Tinggal Dan Orangnya Itu Tapi Harus Tetap Datang Beribadah Ke Yerusalem Karena Di Sanat Pusat Dan Tempat Beribadah Allah Menjanjikan Berkat Bagi Orang Orang Yang Setia Mengembalikan Persepuluhan Dan Allah Berfirman Bahwa Menolak Memberikan Persepuluhan Sama Dengan Merampok Allah Atau Menipu Tuhan Memberi Persepuluhan Tanpa Kasih Atau Ketaatan Kepada Allah Hanya Merupakan Ritual Yang Sia-sia Jadi Saudara Bukan Berarti Begini Setelah Kita Beri Perpuluhan Kita Selamat Masuk Sorga Enggak Tapi Memberi Perpuluhan Pun Tanpa Disertai Ketaatan Juga Tuhan Enggak Terima Jadi Yang Terpenting Itu Adalah Sikap Hati Yang Mengasihi Membalikan Apa Yang Menjadi Milik Tuhan Ya Sebenarnya Itu Kenapa Tuhan Itu Memberi Aturan Memberi Persepuluh Dari Berkat Yang Kita Terima Saudara Ini Sebagai Latihan Bagi Kita Supaya Kita Ini Tidak Menjadi Orang Yang Rakus Dan Tamak Dan Tidak Mata Duitan Ya Kalau Kita Tidak Belajar Memberi Seper Sepuluh Aja Kita Pelit Saudara Apalagi Kita Mau Memberi Yang Lain Buat Orang Yang Lain Saudara Ya Seper Sepuluh Itu Miliknya Tuhan Kenapa Karena Dikembalikan Bagi Suku Lewi Bagi Imam Imam Bagi Para Hamba Hamba Tuhan Agar Kehidupan Mereka Boleh Tercukupi Saudara Pada Zaman Itu Ya Dan Tuhan Berkata Kalau Kamu Tidak Mengembalikan Perpuluhan Itu Sama Kamu Dengan Menipu Aku Ya Jadi Kita Belajar Saudara Untuk Kita Memberi Persepuluhan Itu Harus Kemana Ingat Tujuan Utama Dari Persepuluhan Itu Adalah Untuk Para Hamba Tuhan Agar Tidak Kekurangan Makanan Mereka Saudara Ya Jadi Banyak Bangsa Kuno Mempunyai Kebiasaan Memberikan Sepersepuluh Dari Pendapatan Mereka Atau Hasil Tanah Dari Panen Tersebut Kepada Imam Atau Juga Ya Kalau Jaman Dulu Kepada Dewa Yang Mereka Sembah Tapi Maleaki Mengingatkan Bangsa Itu Agar Akan Perintah Allah Untuk Mengembalikan Persepuluhan Contoh Yang Pertama Adalah Persepuluhan Yang Diberikan Abraham Kepada Melkisedek Jadi Saudara Perpuluhan Ini Sebenarnya Melatih Kita Ini Tidak Jadi Hamba Uang Ya Kalau Banyak Orang Berkata Masa Harus Seper Sepuluh Sebenarnya Yang Tuhan Beri Sama Kita Semua Yang Kita Punya 100% Bukan Sepuluh Persen 100% Itu Milik Tuhan Yang Kita Punya Bahkan Nafas Hidup Kita Ini Punya Tuhan Namun Kenapa Kita Harus Dilatih Untuk Mengembalikan Hanya Seper Sepuluh Saja Saudara Banyak Orang Kristen Tidak Diberkati Hidupnya Karena Dia Tidak Pernah Belajar Untuk Memberi Ya Hanya Seper Sepuluh Yang Tuhan Minta Kita Beri Saudara Ya Lihat Kehidupan Hamba Tuhan Yang Berkekurangan Lihat Hamba Tuhan Yang Ya Di Pedesaan Atau Dimana Saja Saudara Digerakan Tuhan Untuk Memberi Yang Terpenting Itu Kita Ini Sikap Hati Kita Belajar Untuk Memberi Kenapa Saudara Karena Hanya Orang Yang Menabur Yang Akan Menuai Kita Tidak Mungkin Diberkati Kalau Kita Menerima Ya Jadi Sebenarnya Bukan Hanya Sepuluh Persen Seratus Persen Dari Hidup Kita Punya Tuhan Saya Mau Menantang Saudara Hari Ini Saudara Coba Saudara Praktikan Ini Tuhan Berkata Di Ayat Yang Tadi Kita Baca Sepuluh Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Itu Kedalam Perbendaharaan Supaya Ada Persediaan Makanan Di Rumahku Dan Ujilah Aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah Aku Tidak Membukakan Bagimu Tingkap Tingkap Langit Dan Mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Aku Akan Menghardik Bagimu Belalang Pelahap Supaya Jangan Dihabisinya Hasil Tanahmu Dan Supaya Jangan Pohon Anggur Di Padang Tidak Berbuah Bagimu Firman Tuhan Semesta Alam Ada Orang Orang Itu Yang Menggenggam Uang Terlalu Saudara Sehingga Untuk Memberi Dia Pelit Bahkan Maaf Saudara Saya Masih Melihat Banyak Orang Krisentu Yang Asih Collector Di Gereja Seribu Dua Ribu Maaf Saya Bukan Menghina Saudara Atau Mau Bilang Kita Ini Harus Gini Gini Enggak Saudara Kalau Memang Yang Engkau Punya Hanya Itu Maka Itu Yang Terbesar Di Adap Tuhan Tapi Ada Orang Orang Yang Sebenarnya Tukar Duit Dulu Kalau Perlu Tukar Yang Paling Kecil Ada Lima Ratusan Enggak Itu Yang Dia Kasih Masuk Di Kantong Persembahan Sorry Saudara Bagaimana Engkau Diberkati Itu Tergantung Bagaimana Sikap Hatimu Juga Memberkati Maaf Saya Sudah Melihat Bagaimana Tuhan Memberkati Kehidupan Kami Sekeluarga Kenapa Karena Saya Mempraktekan Firman Tuhan Orang Yang Suka Menabur Itu Pasti Diberkati Tuhan Jangan Pelit Ada Orang Pelit Minta Ampun Bagi Dirinya Sendiri Apalagi Untuk Melakukan Firman Tuhan Yang Berkata Bukan Saya Coba Praktikan Saudara Saudara Lihat Tuhan Yang Berkekurangan Engkau Memberi Atau Kemana Tuhan Gerakkan Engkau Untuk Menabur Tabur Saudara Maka Saudara Akan Melihat Ini Janji Firman Tuhan Bukan Saya Yang Berjanji Dia Akan Membukakan Tingkap Tingkap Langit Ada Orang Dia Mungkin Saudara Terima Gaji Misalnya Sebulan Lima Juta Harusnya Saudara Beri Bagi Tuhan Lima Ratus Ribu Kalau Lima Juta Tapi Saudara Tahan Lima Ratus Ribu Itu Saudara Pikir Kalau Saya Memberi Kurang Lima Ratus Ribu Sayang Akhirnya Saudara Tidak Memberi Itulah Yang Terjadi Akhirnya Belalang Pelahap Masuk Dalam Hidup Kita Lalu Mungkin Kita Tahan Lima Ratus Ribu Ini Eh Pertengahan Bulan Anak Kita Sakit Kita Harus Ke Dokter Periksa Bayar Obat Habisnya Empat Ratus Ribu Eh Berapa Hari Kemudian Kita Yang Sakit Beli Obat Beli Ini Habis Berapa Bahkan Ada Orang Eh Dia Kecelakaan Akhirnya Bayar Itu Namanya Belalang Pelahap Di Dalam Hidup Kita Ada Belalang Belalang Pelahap Yang Memakan Keuangan Kita Memakan Hasil Yang Sudah Kita Dapat Supaya Bocor Al kita Bilang Ditaruh Di Pundi Yang Berlubang Sehingga Kita Tidak Pernah Merasakan Ya Full Berkat Tuhan Tapi Coba Saudara Praktikan Saudara Supaya Belalang Pelahap Dihardik Dari Hidup Kita Dan Kita Belajar Supaya Hidup Kita Semakin Berkenan Dan Uji Aku Kata Tuhan Ujilah Aku Apakah Aku Tidak Membukakan Bagimu Tingkap Tingkap Di Langit Tapi Sekali Lagi Kita Menabur Kepada Tuhan Bukan Supaya Kita Diberkati Justru Karena Tuhan Sudah Memberkati Kita Maka Sudah Kewajiban Kita Mengembalikan Berkat Tuhan Itu Kembali Kepada Tuhan Saudara Mari Saudara Kita Mau Siapkan Hati Kita Untuk Kita Bisa Terus Berkenan Di Adapan Tuhan Termasuk Sikap Hati Dalam Keuangan Jadi Orang Kristen Jangan Pelit Jangan Kikir Karena Orang Kikir Orang Pelit Tidak Masuk Sorga Kata Alkitab Bukan Saya Yang 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 Saya Berani Berkata Begini Karena Saya Sudah Mempraktikan Sendiri Bagaimana Bukan Hanya Di Saat Saya Diberkati Saat Saya Tidak Punya Tuhan Hari Ini Mempercayakan Kita Untuk Menjadi Bendah Haranya Dia Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Yang Lain Itu Yang Tuhan Mau Saudara Karena Itu Hari Ini Kita Berkata Tuhan Kami Mau Jagai Sikap Hati Kami Untuk Kami Tidak Mencintai Mamon Untuk Kami Tidak Menggenggam Uang Itu Karena Kami Tahu Semua Berkat Yang Tuhan Beri Itu Datangnya Dari Tuhan Dan Tuhan Yang Sanggup Untuk Menjagai Bahkan Memberkati Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Yang Selalu Setia Memberkati Kami Engkau Yang Selalu Setia Menjagai Kami Berikan Kami Kesehatan Memberikan Kami Makanan Kami Tidak Berkekurangan Itu Semua Karena Tuhan Bukan Karena Kuat Dan Gagah Kami Engkau Juga Yang Menjagai Kami Engkau Luputkan Dari Belalang Belalang Pelahap Sehingga Keuangan Kami Boleh Mengalami Berkat Yang Dari Tuhan Kami Sangat Percaya Surga Terlalu Cukup Untuk Memberkati Kami Tetapi Yang Seringkali Menjadi Penghalang Berkat Karena Sikap Hati Kami Terhadap Uang Kami Cinta Uang Kami Mencintai Mamon Dan Lebih Mencintai Daripada Taat Pada Hukum Tuhan Ampuni Kami Bapak Malam Ini Kami Belajar Tuhan Berikan Kami Hati Yang Murah Hati Supaya Kami Belajar Menjadi Berkat Dan Menabur Mengembalikan Apa yang Menjadi Milik Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Biar Kami Boleh Menghidupi Hukum Hukum Kami Boleh Sungguh Menjadi Orang Yang Boleh Menjadi Berkat Terutama Bagi Pekerjaan Tuhan Bagi Para Imam Bagi Para Kaum Lewi Yang Mereka Hidup Dari Pelayanan Kami Mengucap Syukur Buat Hari Ini Bapak Berkati Setiap Keluarga Demi Keluarga Rumah Tangga Rumah Tangga Suami Istri Anak Anak Yang Takut Tuhan Bahkan Orang Tua Kakek Nenek Kami Yang Terus Ada Tuhan Bersama Sama Kami Percaya Tuhan Yang Menjagai Kami Kesehatan Kekuatan Tuhan Limpahkan Bahwa Kami Dalam Perkenanan Para Single Parent Tuhan Menyertai Mereka Tidak Pernah Sendiri Kami Bersyukur Kalau Di Antara Kami Yang Sedang Sakit Tuhan Jama Dan Lawat Biar Terjadi Kesembuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Bapak Kami Boleh Sungguh Sungguh Dijama Dilawat Disembuhkan Tuhan Sehingga Hidup Kami Boleh Memuliakan Nama Tuhan Terima Kasih Bapak Berkati Setiap Mereka Yang Sedang Dalam Kesusahan Hari Hari Ini Yang Terlili Dengan Hutang Piutang Masalah Keuangan Yang Mencari Pekerjaan Tuhan Buka Jalan Kami Percaya Engkau Sanggup Dan Turut Bekerja Dalam Segala Hal Ampuni Kalau Semua Masalah Keuangan Terjadi Karena Kami Selama Ini Salah Mengelola Keuangan Kami Kami Mau Belajar Tuhan Menjadi Bendah Haramu Yang Dapat Dipercaya Berkati Tuhan Setiap Mereka Yang Ada Dalam Ikatan Dosa Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Yang Terikat Dengan Perselingkuhan Kenajisan Percabulan Kami Tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Lepaskan Yang Terikat Dengan Amara Kebencian Kepahitan Dendam Sakit Hati Kekecewaan Yang Terikat Dengan Rokok Minuman Keras Obat Terlarang Narkoba Obat Tidur Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Ada Kelepasan Yang Terikat Dengan Ketakutan Kecemasan Kekuatiran Kami Tolak Dalam Nama Tuhan Yesus Roh Yang Ada Kami Lebih Besar Dari Segala Ruh Yang Ada Dunia Ini Bapak Engkau Terus Juga Memberikan Kekuatan Tuhan Untuk Setiap Mereka Yang Mengalami Kekurangan Hari-hari Ini Tuhan Mencukupkan Kami Berdoa Bapak Bahkan Untuk Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Tuhan Jawat Dan Jama Dan Lawat Bangsa Kami Mulai Dari Bapak Presiden Jokowi Sampai Wakilnya Suruh Jajaran Kabinet Yang Ada TNI Polri Tuhan Jama Agar Bangsa Ini Mengalami Pertobatan Lawat Tuhan Bangsa Kami Rakyatnya Berbalik Dari Jalan Yang Jahat Berkati Tanah Pertanian Perkebunan Peternakan Pertambangannya Diberkati Tuhan Bahkan Semua Mereka Yang Ada Di Atas Bangsa Ini Tuhan Jagai Bangsa Kami Aman Tentram Di Dalam Nama Yesus Bapak Engkau Terus Memberkati Tuhan Biarlah Bangsa Kami Sungguh Sungguh Dibebaskan Dari Segala Roh Kenajisan Percabulan Dari Persinahan Roh Kekerasan Roh Terorisme Pemberontakan Kami Tolak Patakan Hancurkan Di Dalam Nama Yesus Kau Juga Terus Memberkati Bangsa Bangsa Di Lima Benua Yang Ada Di Asia Afrika Amerika Eropa Australia Mereka Yang Terus Setia Berdoa Tuhan Jama Dan Lawat Apapun Pergumulan Kami Tuhan Menjadi Jawaban Yang Sakit Engkau Sembukan Yang Berban Berat Engkau Beri Takut Berlebihan Karena Kami Tahu Takut Akan Tuhan Melenyapkan Segala Ketakutan Yang Lain Kami Percaya Hidup Mati Kami Di Tangan Tuhan Tuhan Yang Pegang Kendali Biar Terjadi Kesembuhan Masal Dan Pertobatan Masal Mari Buka Hati Dan Tangan Terima Lahirannya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Arul Kudus Menyertai Hidup Mulai Hari Ini Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Namamu Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Katakan Bersama Amin 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 Kau Yang Pegang Tanganku Kau Yang Sentuh Hatiku Selamanya Ku Cintakau Yesus Selamanya Ku Menyembah Mu